Kanосi hab, kuat kilau, kuat kilau! Halo, gue Aditys. Dari Fahenor Ebang Gue di tim Digital Marketing Anjanaア dehyd Halo, gue Davi, gue sini juga sebagai tim digital marketing juga. Gue Indra, gue sebagai sponsorship dan media partner. Jadi kalo ditanya awal Vino Rebound terbentuk itu, awalnya itu temen kita namanya Desiree. Dia itu ngajak, pertama ya ngajak gue, ngajak Davi, ngajak Indra, ngajak Vars dan lain-lain tuh bikin acara karaokean Korea gitu. Karena awalnya dibentuk ya, karena kita sama-sama suka karaokean, kayak abis nongkrong kemana, yuk karaoke yuk. Terus pernah satu hari, karaokean tuh kita malah gak sadar, full kita nyanyiin lagu Korea semua disitu. Nah, dari situ muncul ide lah ya Davi, jadi si Ile, kita malah-Ile ngajak kita semua bikin acara yang awalnya iseng-iseng. Waktu itu gimana Davi? Kita pertama kali bikin di Mondo di Patawati. Waktu itu sekitar 100 orang doang ya. 90-an orang. Iya, 90-an bahkan. Ya karena kita expect-nya juga, ya udah acara iseng. Dari mulut ke mulut juga. Dari mulut ke mulut, belum kita pakai apapun itu. Dan waktu itu juga pertama kali event, ternyata Indra belum bergabung. Masih sebagai temen yang kita ajak. Masih iseng lah dateng kan, acara temen, ya udah gue dateng. Tapi sekarang kita lihat potensi dari diri dia untuk memperkenalkan ke temen-temen media. Kita ajak ya. Kayak gitu. Kalau pertama kali yang bikin kita ngeyakin untuk lanjut sih, kayak tadi kan sempat kita mention, kalau kita olah iseng. Cuman acara kedua Davi, yang mulai kita agak yakin ya dengan Venore Bang ini bisa jalan. Dan, balik lagi pertama ke demand dari temen-temen yang sering dateng ke FN juga. Dulu tuh kita bener-bener cuma di Twitter, cuma di... Mulut ke mulut lah. Mulut ke mulut. Temen udah minta tolong temen, promotin terus ternyata demandnya bagus. Terus kita ngerasa, ini belum ada acara untuk temen-temen yang suka K-pop. Seperti kayak gini ya, kur, kayak karaoke night kayak gitu. Kan biasanya kalau acara K-pop tuh lebih ke dance cover, atau sing cover gitu-gitu. Belum ada nih yang mengumpulkan orang-orang yang demen K-pop, terus kita nyanyi bareng aja sebenernya kayak gitu. Belum ada. Terus juga, kita jadi mempersatuin fandom gitu sih. Nah, iya. Jadi kayak, misalnya nih Davi, Wanse, gue, Revel Love, dia di Army gitu. Army gitu. Army gitu. Lo kan Army lo. Ya udah ijo nih. Lo kan ijo Army. Ya, Army bagus. Kan misalnya dia Army. Jadi kita saling kenal nih, dia Army, gue Revel Love, dia Wanse. Kayak gitu. Jadi, kita sama-sama in-in fandom dan ternyata, Semenjak ada Vendor Rebang nih, seru banget gitu. Jadi kenapa kita yakin untuk close-in, selain karena demen juga kita pengen bikin sesuatu yang beda sih. Di fandom K-pop itu sendiri. Pertama dari respon orang kantor dulu kali ya. Kaya respon orang kantor tuh emang kan, di kantor tuh gue dikenal sama temen-temen kantor yang. Solehah gitu. Ya nggak sole, nggak sole banget sih. Cuma ya, suka dengerin K-pop atau G-pop gitu kan. Terus, saat mereka denger gue terjun langsung gitu sebagai orang yang aktif di Friday Norebang. Mereka tuh kayak ikut support gitu loh. Kayak, bro, kapan nih acara Friday Norebang selanjutnya? Kayak gitu-gitu. Entah itu temen tongkrongan gue atau temen kantor. Pun sama kayak gitu. Jadi mereka ya... Kadang juga nanya juga sih... Di sana tuh ngapain kayak gitu kan. Acara gue cuma nyanyi-nyanyi kok. Kita ngumpulin orang-orang yang nggak saling kenal, Karokean bareng, nyanyi bareng, dokit bareng. Gue ngomong kayak gitu. Jadi kayak... Ya ngebuka pikiran orang awam juga sih biar... Ya lebih tau gitu loh. Maksudnya... K-pop nggak cuma... Danse-danse... Nggak cuma... Ya, cuma... Ya... Di layar naja dan cover gitu-gitu doang sih. Kalo regular kayak gitu. Kalo di sisi customer sih paling... Kenapa ini... Kayak contohnya gara-gara permintaan juga... Kebiasaan kita bikin... Venorebang yang general gitu kan. Yang kayak yaudah semuanya kita bikin. Cuman karena kita nget feedback juga. Akhirnya... Kecetus lah ide-ide yang kayak kemaren ya. YG Night, SM Night, UIP Night kayak gitu. Maksudnya... Mungkin kita juga akan membawain agensi lain. Cuman mungkin kan agensi lain nggak sebesar... Artisnya juga belum sebanyak top 3 ini. Ya... Jadi... Kenapa... Kita akhirnya... Karena customer-nya juga aktif. Saling ngasih feedback. Kita juga bikin acara-acara kayak gitu. Akhirnya... Sampai saat ini... Ya karena kita feedbacknya bagus. Customer juga ngasih insight-insight juga kita terima. Ya Venorebang punya acara... Banyak dan jenisnya juga banyak kayak gitu sih. Dan juga terutama kita tuh ngelibatin mereka juga gitu loh. Dalam sesi pemilihan lagu kayak gitu-gitu. Kayak kita suka lempar mau event apa ini atau ini kayak gitu. Mereka tuh suka voting-voting kayak gitu. Yaudah kita siap nge-eksekusi kayak gitu lah. Jadi awalnya Venorebang ada itu pemilihan lagunya tadi kayak... Ya sesuka kita nih. Kita nge-ragu apa. Nah itu hal yang pernah menjadi... Problem lah di internal kita. Akhirnya itu yang harus kita redam di event ini. Nah dengan cara apa akhirnya? Setelah kita evaluasi apa sih kekurangan kita tiap event. Kita bikin satu tim namanya tim kurasi lagu. Kurator. Jadi sekarang kita tuh tiap event. Ada timnya yang untuk dia milihin lagu. Yang akan kita kasih ke DJ. DJ milih dia ngasih feedback. Jadi kita punya pemerataan lagu. Jadi nggak satu lagu tuh tiap event akan terulang. Karena kita ngomong kayak gitu. Karena kan kita pengen orang yang menjadi customer. Nggak bosen dengan lagu gitu aja. Mungkin ya kalau grupnya akan sering terulang. Tapi lagunya banyak. Kayak misalnya BTS, EXO, TWICE gitu akan sering kita putar. Tapi kita lagunya nggak gitu itu aja. Kalau impact banyak banget sih ya. Maksudnya. Kalau misalnya impact kayak bahkan kita panitnya jadi punya temen. Karena customer yang datang ke kita. Jadi temen main juga. Jadi temen. Ya temen orang, temen diskusi. Bahas-bahas K-pop. Temen nonton konser apapun itu. Cuman kalau dari gue pribadi. Impact yang paling kerasa adalah. Vaino Rebang menjadi suatu warna baru di fandom K-pop sih. Kalau gue pribadi gue nggak tau ya. Cuman setau gue di Jakarta. Acara yang pertama kali bikin. Eh, event. Yang bikin acara karaoke nut K-pop pertama kali itu Vaino Rebang. Mungkin kalau karaoke nut kayak. Indo 90s. Lagu-lagu Indo. Iya kayak gitu. Mungkin kayak surah disco udah ada gitu. Sebelum kita. Cuman kita yang bikin untuk di K-pop. Kayaknya pertama sih Vaino Rebang. Jadi impactnya gue ngerasa. Vaino Rebang tuh ngasih. Suatu warna baru sih. Di fandom K-pop gitu. Misalnya selain. Dengan adanya konser di Jakarta. Ya kita ada. Ini apa? Ibaratnya. Pelarian. Pelarian. Ada pelarian dengan. Ibaratnya ini pemanasan dululah. Pemanasan. Misalnya buah depan ada konsernya RISICS. Atau apa. Di sini dulu. Batang ke sini. Kita pemanasan dulu. Later nge-chan dulu. Later nge-chan dulu. Later nge-chan di sini bisa. Later nge-chan di sini bisa. Later nge-chan di sini bisa. Later nge-chan. Kan kita ada lirik nih. Belum hafal. Oh iya. Liriknya ini. Liriknya segitu yang bener. Dengar-dengar kan saru-saru kan. Iya betul. Kayak gitu. Cuman. Kalo gue bilang. Intinya Vaino Rebang ya. Suatu hal yang baru sih. Dan kita terima kasih juga. Banyak temen-temen dari fans K-pop yang nerima acara ini. Ya. Nerima dan support ya. Sari Nendra ya. Walaupun masih banyak juga yang takut ya. Cuman kita. Tenang. Later nge-chan ke Pradino Rebang. Ini bukan. Seburuk yang kamu pikirkan gitu loh. Ini cuma happy-happy. Ngani, happy, dance. Bareng kayak gitu sih sebenernya. Fashion. Alala. Opa-opa. Dan uni-uni. Ya di sini ga ada yang judge ya. Ga ada yang judge? Ga ada. Ga mau dateng. Cosplay jadi. Apa? G-Dragon. G-Dragon. Susi. Siapa? Lisa. Mau jadi Jihio. Mau jadi Pak Jisung juga boleh. Pak Jisung boleh. Kim Jong-un bisa. Kim Jong-un. Kore-kore. Kore-kore. Kalo. Ya jujur aja lah ya. Gua suka girl group sih dulu. Awalnya dari. SNSD. Cuman. Ini gua ada satu cerita lucu. Dulu temen gua tuh suka banget sama Big Bang. Awalnya emang gua udah suka SNSD. Terus kemudian gua tanya sama temen gua. Lu kenapa sih suka nonton Big Bang gitu? Apa? Lu laki? Iya laki dia. Dia sering dateng juga kesini. Ngapain nonton cowok dance gitu. Kalo cewek ya oke lah ya. Terus kemari-kemari kayak gua kemakan omongnya sendiri gitu. Ternyata emang lagu mereka oke-oke gitu kan. Hampir setiap event kita puterin lagunya gitu. Lalu dari gua gitu. Lebih suka. Ya konsep mereka sih lebih. Lebih luas. Lebih iya. Bervariasi gitu kan. Terus juga. Kalo misalnya. Kita K-pop percentage apa. Ya kalo gua pribadi sih. Sama sih mirip sama Indra. Kayak dengerin K-pop. In general juga. Enggak. Enggak kesatu artis gitu. Kayak. Ya gua K-popnya denger. Girl group boy group denger. Kalo gua kan sih K-pop ya enak. Enak lagunya kan keren gitu. Maksudnya. Diluar meanings. Diluar meaningsnya. K-pop banget kan. Kayak keren-keren gitu. Kayak di PR Live dan Anything gitu. Terus. Kalo misalnya boy group. Ya contohnya kayak sekarang. BTS. Big Bang. Kayak. Mungkin kalo cuman at visualnya. Orang awam ngeliat gua. Dengerin BTS. Anjing. Bencong lu. Denger BTS gitu. Atau Thailand. Cemen banget dengernya Big Bang gitu kan. Tapi kalo lu emang liat. Fancam-nya atau bahkan konsernya. Lu keren banget. Bahkan gua pribadi. Gua cowok. BTS ke Indo sih. Gua bakal nonton sih. Oh iya. Karena keren banget. Gua kayak nonton mereka yang waktu. Dimana deh. Yang boy with love yang makanya jazz semua. Oh di acaranya. Apa sih? M... MTV? MTV World lah. Ya pokoknya yang ada di Youtube. BTS makanya jazz semua. Itu boy with love. Mereka open mic. Live band. Keren banget. Gua kayak langsung. Pokoknya BTS ke Indo. Gua pengen nonton. Pengen sekali. Nah kalo ini. Dari sisi. Friend boy yang. Friend boy sesuatu. Sebenernya sih gua kayak. Kereatannya kayak cowok-cowok yang. Yang ngikutin banget gitu kan tiap hari. Padahal sama. Iya juga. Engga juga sebetulnya kayak. Coba ngikutin ya ngikutin. Kayak kabar harian sih. Oh ada. Ada berat apa nih. Ya ngikutin juga. Lu ngikutin kan tiap hari. Tapi kan lu ngikutin kan tiap hari. One sesuatu. Kita kan nonton konser tahun lalu. Ya ada sih. Jadi. Kalo gua sih lebih kayak. Ngikutin musik aja sama kayak mereka. Kayak general aja. Engga tertuju satu. Satu fandom. Satu apa. Satu girl group aja. Semuanya gua dengerin. Tapi kalo kemarin kayak. Ada kesempatan gitu kan. Kayak Twice dateng kesini. Kebetulan nih mereka-mereka juga. Haa. Haa. Sudah gila juga sama Twice. Yaudah akhirnya. Kayak rame-rame. Rame-rame dateng. Bareng-bareng. Sesuatu. Jadi ya kita. K-popers yang. Ya. Hepan-hepan aja. Hepan-hepan aja. Belum masuk ke level fanatik sih. Ya. Kalo ngeliat kita. Sinya kayak gimana. Kalo gue. Tiga kata buat Frenorebang. Seru. Mantap. Capek. Berani. Bervariasi. Berani. Gak ngebosenin gitu aja. First never follow. Apa itu? Kita pertama nih kita beranggit. Beranggit. Beranggit banget. Berani. Berani banget. Berani. Thank God it's. Friday Dorebang. Oke. That's rough. Hey.